Halo Cesslovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini kita akan membahas partai catur terwow di dunia Cess. Michael Tal vs Alexander Koblenks. Siapa yang tidak kenal dengan nama Michael Tal? Yap, dia adalah seorang pecatur legenda terbaik yang sangat terkenal dengan pengorbanan buah caturnya yang terkadang tidak masuk akal Cess. Dan kali ini kita akan membahas pengorbanan terbesar yang pernah dilakukan Tal sepanjang sejarah saat melawan gurunya sendiri Cess, Alexander Koblenks. Pokoknya Cess, video ini dijamin menarik dan jangan lupa klik like dulu ya, biar Mimin semakin semangat membuat konten-konten catur menarik lebih lagi dan lebih lagi. Oke Cess, ready? Let's go! Di sini Michael Tal memegang buah putih dan Koblenks buah hitam. Pertandingan ini terjadi pada tahun 1961. Permainan diawali dengan peon E4, peon C5. Pembukaan Sicilian Defense atau pertahanan Sicilia. Kemudian kuda F3, peon D6. Peon D4 mengajak pertukaran, peon kali peon, kuda kali peon. Kuda ke F6, kuda ke C3. Peon A6 mengontrol petak B5. Gajah ke G5, peon maju ke E6. Peon F4, gajah ke E7. Menteri F3, menteri ke F7. Lalu Michael Tal rokade panjang. Kemudian kuda ke D7. Biasanya di Cess, pada model permainan seperti ini, lebih umum dilakukan peon maju Cess. Tapi kali ini Michael Tal beda. Gajah ke E2. Kemudian peon maju menyerang gajah. Lalu gajah mundur ke H4. Nah mulai dari sini tercipta seni permainannya Cess. Sebentar kita lihat dari sudut pandang Alexander Koblenks terlebih dahulu Cess. Oh ya sebagai informasi tambahan, Alexander Koblenks ini bukan pecatur kaleng-kaleng Cess. Koblenks ini sangat terkenal di zamannya. Karena dia adalah seorang guru catur atau pelatih para juara-juara catur dunia saat itu. Termasuk Michael Tal sendiri, mantan muridnya Cess. Nah di sini Koblenks mencoba memasang jebakan untuk Tal. Peon maju ke B5. Maksud Koblenks di sini adalah untuk memancing Tal, membuka peonnya ini lalu menyerang benteng. Dan kemudian nantinya akan diserang balik oleh gajah yang dibantu oleh menteri. Kemudian peon ini bakalan maju menyerang sisi pertahanan raja putih yang nantinya akan disusul dibantu oleh benteng dan menteri ini. Dalam benak Koblenks, kalau ini terjadi dan secara analisis pada umumnya juga ya Cess, palingan nanti Michael Tal akan menggeser menterinya kemungkinan ke H3. Nah itu adalah pemikiran orang normal Cess, tapi berbeda dengan Tal. Mungkin ini sih yang dinawakan dengan murid bandel ya, tapi pintar Cess, aneh juga ya kan? Nah, bukan kayak murid di Indonesia, suka bandel tapi bodohnya minta amplop Cess. Itu hanya sekedar intermezzo saja ya teman-teman. Oke, mari kita lihat dari sudut pandang murid bandel yang satu ini Cess. Dari sudut pandang Michael Tal. Menurut analisis normal, disini putih wajar saja memukul kuda ini dengan gajah. Tapi disini Tal menjawab peon ke E5. Yap, selangkah ini sudah sesuai dengan harapan Koblenks sendiri ya Cess. Lihat, peon ini membuka file menterinya menyerang benteng hitam. Sekaligus peon ini juga menyerang kuda. Lalu Koblenks masuk ke trap berikutnya yaitu gajah ke B7 menyerang menteri. Nah disinilah persimpangan pemikiran seorang guru dan murid bandelnya ini Cess. Perhatikan, kalau kita mengikuti analisis orang pada umumnya termasuk analisis si Koblenks ini palingan kemungkinan wajar yang dilakukan putih disini adalah bisa menteri bergeser ke hati gang. Atau okelah, kalaupun putih mencoba bermain gilang dan itu diketahui oleh si Koblenks yaitu mengorbankan menterinya palingan berakhir seperti ini Cess. Pion kali kudang, lalu gajah kali menteri, sekaligus menyerang benteng dan benteng kabur. Nah dalam kondisi seperti ini, hitung-hitungan posisi hitam masih lebih unggul Cess. Jadi sangat wajar sekali kalau di awal tadi Koblenks memasang jebakan seperti itu Cess. Tapi anehnya Bina Jaib, kenyataannya berbeda Cess. Kita kembali ke permainan. Setelah Tal pion macu, menteri menyerang benteng. Koblenks menjawab gajah ke B7 kembali menyerang menteri. Lalu apa jawaban Tal? Yaps, pion kali kudang. Ini adalah pengorbanannya yang pertama Cess, gajah kali menteri. Oke tidak masalah, barangkali itu sudah dipikirkan oleh si Koblenks. Kemudian Tal gajah kali gajah menyerang benteng. Lalu Koblenks pion maju menutup serangan gajah. Di sini sekilas hitam terlihat unggul ya Cess. Dan itu sudah sesuai dengan pemikiran awal si Koblenks. Tapi kita lihat kejadian berikutnya Cess. Analisis normal pada umumnya, kemungkinan di sini putih memukul gajah. Atau tidak pion ini lalu menyerang benteng Cess. Tapi lagi-lagi berbeda dengan Tal Tol yang satu ini. Mikhail Tal melakukan pengorbanan keduanya. Kuda pukul pion Cess. What? Dalam hati Koblenks, kenapalah muridku yang satu ini ya Allah. Gila, bandel, degil. Semuanya menyatu di dalamnya. Ya jelas di sini Koblenks pukul kuda Cess. Jelas sangat menguntungkan. Kemudian Tal gajah ke H5. Skak. Pelan-pelan Tal mulai meluncurkan langkah-langkah yang tidak terdugang dan tersembunyi Cess. Lalu Koblenks menjawab pion maju ke G6. Agar raja bisa bergerak ke petak F8 ataupun ke G7 ini. Lalu Tal gajah kali pion. Skak. Lalu raja ke F8. Pion kali gajah. Skak. Raja ke G7 menyerang gajah. Lalu di sini Tal punya ide brilian lagi Cess. Dengan gajah ke G3. Kalau misalkan di sini raja pukul gajah. Maka pion ini akan maju skak. Lalu gajah pukul menteri hitam ini Cess. Wow luar biasa. Jadi Cess. Koblenks menjawab kuda ke F6. Sehingga kalau pion ini maju. Gajah menyerang menteri. Maka menteri pukul pion ini. Oke Cess. Di sini Tal menjawab benteng ke E1 menyerang pion. Lalu Koblenks pion maju ke B4 menyerang kuda. Ya lagi-lagi Mikhail Tal mengorbankan perwiranya Cess. Mengabaikan kuda ini. Lalu benteng kali pion. Kemudian pion kali kuda jelas. Pion maju ke F5. Koblenks menteri ke B7. Ancaman skakmat di petak B2. Lalu pion maju mencegah skakmat. Lihat Cess. Langkah putih berikutnya adalah menempatkan gajah di E5. Lalu menyerang kuda ini dua kali. Lalu Koblenks menjawab menteri ke D7. Dia bermaksud akan menukarkan menterinya ini dengan benteng dan gajah ini nantinya Cess. Dan penukaran ini pastinya senilai ya. Oke. Kemudian Tal gajah ke E5 mengepin kuda. Koblenks menteri kali benteng. Pion kali menteri. Lalu raja kali gajah. Tal benteng ke F1. Menyerang kuda dua kali. Dan terpaksa kuda ini ke H7. Lalu gajah kali benteng. Dan benteng kali gajah. Perhatikan Cess. Di sini Mikhail Tal melakukan langkah brilian terakhirnya. Rupanya masih ada stok terakhir ya Cess. Eits tunggu dulu. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk memikirkan langkah ini. Silakan teman-teman temukan langkah terbaik Tal yang dapat membuat hitam menyerah kalah nantinya Cess. Ayo silakan dipikirkan. Ayo beri waktu ya. Tiga. Dua. Satu. Go. Yaps. Benteng ke F8. Selamat buat teman-teman yang menjawab langkah seperti ini. Pemikiran kalian ternyata tidak jauh berbeda dengan murid bandel Mikhail Tal ini Cess. Oke. Jika di sini kuda kali benteng. Maka pion maju promosi menteri. Jadi di sini Kobenks menjawab benteng kali benteng. Kemudian pion kali benteng. Jadi menteri. Lalu kuda kali menteri. Kemudian pion maju menyerang kuda. Kalau kuda kabur. Maka pion promosi menteri Cess. Lalu Koblenks. Raja ke F7. Pion kali kuda. Skak menteri. Dan raja kali menteri. Kemudian Mikhail Tal raja ke D1. Dan akhirnya di sini Koblenks sebagai mantan pelatih Mikhail Tal sendiri. Akhirnya angkat tangan menyerah kalah Cess. Yap. Mari kita analisis posisi terakhir ini Cess. Kenapa seorang guru catur ini bisa menyerah kalah? Kalau permainan dilanjutkan. Misalkan raja hitam ke E7. Maka raja ke E2. Raja ini akan bergerak menyerang pion ini Cess. Dan kalau pion maju melindungi misalkan. Maka raja akan ke D3. Dan jelas semua pion-pion ini tidak dapat terselamatkan lagi Cess. Sementara pion Tal ada tiga. Dan yang hitam ini juga tidak dapat berkutik. Karena ditahan kedua pion putih ini. Jadinya jelas di sini putih akan memenangkan permainan ini ya Cess. Wow kita beri tepuk tangan untuk prestasi dari Mikhail Tal ini Cess. Salud buat permainan legenda catur yang satu ini. Saya berharap dengan ditampilkannya permainan seperti ini. Kita dapat belajar dan mengadopsi pola pikir seperti ini Cess. Sehingga dunia percaturan tanah air kita semakin jayang. Maju dan go internasional. Amin. Oke Cess terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video catur berikutnya. Salam Gens Unasumus. Sampai jumpa di video-video catur berikutnya.